Inilah surat kepada Orang Ibrani, Pasal 10 Yang Lama dan Yang Baru Sistem lama hukum bangsa Yahudi hanyalah memberi bayangan samar-samar tentang kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan Kristus untuk kita. Kurban menurut hukum lama dipersembahkan berkali-kali, dari tahun ke tahun. Namun kurban itu tidak dapat menyelamatkan mereka yang berpegang pada hukum lama. Seandainya dapat, maka satu persembahan sudahlah cukup. Mereka yang melakukan ibadat disucikan satu kali untuk selama-lamanya, dan perasaan berdosa mereka akan lenyap. Sebaliknya, kurban tahunan itu malah mengingatkan mereka akan ketidaktaatan serta kesalahan mereka. Bukan melegakan pikiran mereka. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa. Itulah sebabnya, waktu Kristus datang ke dunia ini, ia berkata, Ya Allah, darah lembu jantan dan kambing tidak dapat memuaskan hatimu. Jadi, engkau menyiapkan tubuhku ini supaya ku persembahkan sebagai kurban di atas mezbahmu. Engkau tidak puas dengan kurban binatang yang disembelih dan dibakar di hadapanmu sebagai kurban untuk menghapuskan dosa. Lalu aku berkata, Lihat, aku datang untuk melakukan kehendakmu dengan mengorbankan hidupku, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Sesudah Kristus mengungkapkan ketidakpuasan Allah terhadap segala jenis kurban dan persembahan yang dituntut menurut sistem lama, ia kemudian berkata, Tengok, inilah aku. Aku sudah datang untuk menyerahkan hidupku. Ia menghapuskan sistem lama dan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Menurut rencana yang baru ini, kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Menurut perjanjian yang lama, para imam setiap hari mempersembahkan kurban yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa kita. Tetapi Kristus sekali saja memberikan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban, karena dosa kita dan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian ia duduk di tempat kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah, sambil menunggu sampai musuh-musuhnya ditaklukkan ke bawah kakinya. Karena dengan kurban itu semua orang yang disucikannya, dijadikannya sempurna di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Dan roh kudus meyakinkan kita bahwa hal ini benar, karena ia telah berkata, Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan umat Israel, walaupun mereka melanggar perjanjian yang pertama. Aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam akal budi mereka, sehingga mereka selalu mengetahui kehendakku. Hukum-hukumku akan ku taruh dalam hati mereka, sehingga mereka rindu untuk mematuhinya. Kemudian ia menambahkan, Aku akan melupakan segala dosa dan pelanggaran mereka. Apabila dosa sudah diampunkan serta dilupakan untuk selama-lamanya, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban untuk menghapuskan dosa itu. Jadi, saudara-saudara yang saya kasihi, karena darah Yesus, sekarang kita boleh memasuki tempat Maha Kudus, tempat Allah berada. Inilah jalan baru yang menghidupkan, yang telah dibukakan oleh Kristus bagi kita dengan merobek tirai itu, yaitu tubuh insaninya, supaya kita dapat menghadap kehadirat Allah yang kudus. Karena imam besar kita, yang agung ini, mengepalai rumah Allah, marilah kita segera masuk ke dalamnya, kepada Allah sendiri, dengan hati yang tulus dan percaya sepenuhnya bahwa ia akan menerima kita, karena kita sudah diperciki dengan darah Kristus untuk menyucikan kita, dan karena tubuh kita sudah dibasuh dengan air bersih. Sekarang tanpa ragu-ragu, kita dapat mengharapkan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita. Kepada orang lain, kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki keselamatan itu, sebab ia pasti memenuhi janjinya. Tekun dalam kebaikan. Karena itu, marilah kita saling menolong, bersikap ramah satu sama lain, dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewanya sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Jika sesudah mengenal kebenaran mengenai pengampunan, seseorang dengan sengaja berbuat dosa dengan menolak juru selamat, maka dosa ini tidak terhapuskan oleh kematian Kristus. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari dosa ini. Tidak ada yang dapat diharapkan lagi selain dari murka Allah dan hukumannya yang dahsyat, yang akan membinasakan segala musuhnya. Seseorang yang tidak mau menaati hukum yang diberikan oleh Musa, dihukum mati tanpa ampun, atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Bayangkanlah betapa hebatnya hukuman bagi mereka yang telah menginjak-injak anak Allah, yang memperlakukan darahnya yang menyucikan sebagai hal biasa yang tidak suci, dan yang menghina serta memurkakan roh kudus yang membawa pengasihan Allah kepada umatnya. Sebab kita mengenal dia yang berkata, keadilan adalah hakku, aku akan menuntut balas. Ia juga berkata, Tuhan sendiri akan menyelesaikan perkara-perkara ini. Jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup sungguh mengerikan. Janganlah lupa akan hari-hari pertama saudara mengenal Kristus. Ingatlah bagaimana saudara tetap setia kepada Tuhan, meskipun itu berarti penderitaan yang hebat. Kadang-kadang saudara ditertawakan dan dipukuli, dan kadang-kadang saudara menyaksikan serta ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang diperlakukan demikian. Saudara turut menderita dengan mereka yang dijebloskan ke dalam penjara. Dan saudara bersuka cita bila segala milik saudara dirampas orang sebab mengetahui bahwa di surga tersedia hal-hal yang lebih baik yang akan menjadi milik saudara untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Ingatlah akan upah saudara. Saudara harus tetap sabar melakukan kehendak Allah, jika saudara ingin supaya ia menepati segala yang telah dijanjikannya. Tidak lama lagi ia akan datang. Dan mereka yang dibenarkan dihadapan Allah karena iman, haruslah hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Karena jika mereka undur, Allah tidak akan berkenan kepada mereka. Tetapi kita tidak pernah membelakangi Allah, lalu menentukan sendiri nasib kita. Iman kita kepadanya menjamin keselamatan jiwa kita.